Terima kasih telah menonton! 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 Nah lo, satu lagi nih, ini kayaknya rumah, dia dia mulai ngajak bercanda deh, jadi udah mulai kenal kan ngajak bercanda gitu Kok gue berasa main? Iya gapapa biarin aja, Allah sudah menempatkan mana yang nyata dan yang gaib Takut ngigit Tuhan, takut ngigit, tiba-tiba ngigit tuh Masa ngigit? Jadi saat ini kita mau ke rumah si ibu lagi ya, tapi dia ga ada Ada juga menantunya Menantunya tuh siapa namanya? Yatna ya? Yatna ya namanya Jadi inget paman saya Gus, namanya Yatna Bukannya Adom ya? Bukan Gus Namanya Yatna ada panggilannya Eye Eye Gitu sahabat, ya sahabat yang udah mesen madu ya, ditunggu ya Yang belum mesen madu, segeralah mesen madu Yang sudah mesen kapsul herbal Kapalang, ditunggu dirumah kalian masing-masing Yang belum mesen kapsul herbal, segeralah mesen Begitu juga kalung dan seterusnya Dan disebutin juga ya, khasiatnya setelah konsumsi madu sama obat kapsulnya itu bersiap Betul Itu tertera ya Untuk apa, untuk apanya Jadi ayolah dipesan sahabat, diborong semuanya sahabat Ya karena ya apalah kita gitu kan Jadi intinya ya kita seperti ini pun Tentunya atas dukungan penjualan kita juga sahabat Ya, dan terima kasih sahabat yang selalu peduli sama kita Ya semoga Allah balas semua kebaikan kalian Itu betul sahabatnya Gimana Dan? Ya, takutnya Langsung aja ke rumahnya, apa gimana? Ayo, rumahnya yang kemarin guys Kemarin lah, kapan pindah Takut akan pindah bus Bagian agak sedikit beres Kenapa ya? Teruslah selawat yang sampai Hati kita kosong Tidak ada lafad Allah Dan juga lafad kepada Nabi Muhammad SAW Teruslah menyebut Kalimat-kalimat asma Allah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Assalamualaikum 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 Tidak ada Tidak ada Oh, Kang Iatna ya? Iya, ada perlu apa ya? Saya, nggak, disuruh Ibu ke sini Oh, mertua saya lagi keluar sama lakilmu Istri? Istri juga lagi keluar Oh, iya saya suruh ketemu sama Kang Boleh saya ngobrol sebentar nggak? Oh iya, masuk aja Hei, iya Kalau boleh tau mau ngobrolin apa ya? Yeah, jadi kan kemaren ibu kan cerita katanya usahanya lagi drop segala macem lah Kita sih bukannya gimana-gimana ya Kita sih ya siapa tau kita bisa bantu Bantu Ada hal yang memang Gak bisa Di luar nalar atau Segala macem yang kita bantu gitu Ya banyak lah Ibu cerita kemarin termasuk juga Sama bapak dan juga istri Akang Makanya kemarin tuh kita Disuruh temuin Akang gitu Kalau Akang Usahanya di mana? Ya saya usaha Retail di depan Memang ada Beberapa minggu Ke belakang Ada beberapa omset Yang menurun sih Tapi ya Menurut saya itu ya biasa ya Dalam bisnis ya Turun naik itu biasa Turun naik biasa ya Cuman kemarin istri Bahasanya ya memang kayak seolah Apa namanya Ya Kesusahan lah Gitu Makanya saya coba untuk Ada apa sih gitu kan Bukan ya saya ingin Kepo atau kayak gimana Cuman ya Pasalahnya sih Kita buat menolong Ngebantu lah Siapa tau kita bisa ngebantu Mas Saya kurang paham nih Maksudnya Ngebantu gimana ya? Maksudnya Ya emang istri gak cerita? Istri gak ada cerita sih Sama saya Oh ada cerita istri Oh Ya gak apa-apa lah kalo gitu ya kan Bisa silaturahmi kan Yang Kang Yatma nih Tapi Menurut Kang Usaha lancar-lancar aja ya Ya Seperti yang saya bilang tadi Kang Ada beberapa mesin yang menurun Cuman itu ya Bagi saya Seorang pebisnis ya Itu biasa sih Turun naik Iya Iya sih namanya jualan kan pasti ada Turun naik ya Turun naik ya Fluktuatif itu namanya Den Dalam Kata istilah Dalam perekonomian Fluktuatif Jadi gak selamanya naik Selamanya turun Terus Sama kayak jualan madu kita ya Terang naik, terang turun Iya tapi kita harus bersyukur Apapun itu syukurin Janganlah engkau bilang Seorang nelayan Mendapatkan Ikan yang sangat sedikit Padahal Laut itu sedang suruh Tapi Kau bilang Seorang nelayan itu mendapatkan Seorang ikan yang sangat sedikit Padahal Laut itu sedang pasang Maksudnya apa ya Kata kamu yang hak Kata kamu yang hak Kalau untuk Keluhan saya sih Untuk fisik ya Kepala Kadang-kadang pusing gitu Terus juga Badan sering Meriang Tapi ya Bagi saya juga itu Biasa sih Kecapean ya Iya Kecapean Gak ada yang aneh sih Iya sih Betul Betul Gak ada yang aneh Cuman nih Kemarin saya ngeliat pak ya Kayaknya Menantu bapak Yang bertua bapak Rada aneh juga ya Apa yang emang kayak gitu Emang dia kenapa ya bang Iya Jadi kemarin ibu tuh sering cerita Gitu Ke bapak tuh Bom latih lah Apalah Gitu kan Makanya kita Ada apa Gitu kan Jadi kan kita Bantu juga Gitu kan Takutnya kenapa-napa kan Makanya Saya minta Jujurnya Gitu Kalau soal itu Saya kurang tahu sih Kang Cuman Memang Ada keluhan saya sih Omset saya menurun Gak tahu kenapa Terus Badan saya Sering sakit-sakitan Gitu Kepala pusing Badan meriang Gitu Kira-kira Masih lama ya Di sini Kang Saya ada janji sama klien Oh Oh gitu Kalau gitu yaudahlah Kita Kedepan aja Kalau gitu Kita Nanti kabarin ibu Ya Kalau udah ketemu sama Akang gitu ya Iya Iya Percayalah Bangkai Yang kau simpan Dimanapun pasti akan Keluar Keluar Aromanya Kebuahannya Males banget Lihat sini aja Di situ Dekat Sini ya Coba ini Berapaan Mencurigakan gak Sini Hah Mencurigakan Kayaknya Kayaknya Ada sesuatu Itu yang diumpetin Iya Mencurigakan ya Kayaknya Kayak ada sesuatu Itu yang diumpetin Masin aja Gitu Mencurigakan ya Ada apa ya Ya mungkin sahabat juga bisa merasakan lah ya Kita dimintain tolong Tapi orangnya kayak gitu Gitu kan Iya Ketanya jadi Loh Bingung nih Yaudah gimana lagi Udah Disini kan Tapi ini kayak ada keganjilan Iya Gus Gimana-gimana Gitu Hah Siapa Halo Sen Ini Ini udah di depan rumah kamu Itu kayak si Tiara Den Bener gak Anak Pak Almarhum yang Iya Ini Sahabat bener gak itu Kayak si Tiara Komenternya sahabat Itu si Tiara Bukan ya Si Tiara Si Tiara bukan sih Si Tiara bukan sih Hah sahabat Den Kayaknya Gus Si Tiara kayaknya ya Iya Kalau di kamar emang Kejauhan yang gak terlalu jauh Ya anaknya Pak Yanto kan Almarhum Iya Almarhum Ini berdua nih di rumah nih Lah iya Sama menantunya Pak itu Gimana komentarnya sahabat nih Kita Lihat apa Lihat lu gimana gitu ya Iya Aduh kenapa sih harus ada yang kayak begini mulu Aduh Sahabat cuma komentarnya sahabat Intip jangan Intip Kita kadang bingung juga Dane Iya Momennya gak Gini terus Gak enak sebenernya Kok ada suara desahan gitu Den Ah masalah Itu bener Tuh Lah iya Cuma gimana komentarnya sahabat Kita Jangan dobrak dulu deh Intip dulu ya Intip dulu ya Tuh Dengar gak Gitu Sarapan ya Gus Astaghfirullah Dengarkan sahabat ya Dobrak jangan sahabat Lihat jangan sahabat Komentar dibaca Den Iya Dobrak aja Gus Dobrak Iya Ranteng Gus 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 Udah ketemuan Sony saya Eh kok dateng Aduh saya mau jadi fitnah nih Iya juga Tapi tadi saya kesini pas mau punya ada wanita masuk ke dalam rumah Wanita? Iya Ada siapa Gimana jelasinnya Gimana gak jelasinnya Masih bingung Tapi kayaknya Masih di dalam Lihat aja langsung Lihat langsung lah Takutnya kita malah jadi Fitnah Iya fitnah Astaghfirullah Masih sayang eh sayang Kamu ngapain Tiara Aku aku jelasin lo Oke aku jelasin Paragus Udah Tiara lo ngapain ini juga Kenapa babam mereka Mas tolong Tolong Mas tolong ini urusan rumah tangga saya aku jelasin dulu kamu tenang dulu kamu tenang dulu kamu dengerin dulu suami kamu udah ngerebut suami gua ngapain lu berdua disini kamu denger dulu kamu denger aku dulu enggak udah udah lu mau jelasin apalagi gua udah liat dengan kepala mata gua sendiri cuma urusan kerjaan kerjaan apaan sampai tiduran tidur begitu bukan bukan bahwa desahan lagi suara desahan ya mas tolong jangan kecampur orang mas ini tolong dong kameranya ngapain ini bisa saya laporin loh ya silahkan Mas ini ya Allah dibiang dikerin laporin-laporin apaan kalian berdua ngapain disini coba mereka ngapain nih bawa-bawa kamera rumah orang ini rumah saya rumah aku ya tapi minta mas ngapain kamu bawa coi lain kesini lagi lu lu kan temennya sampe iya lu dengerin dulu penjelasan mas tolong dong mas kameranya mas apa sih lu nyalahin kamera gila kali lu mas jangan kecampur dong ini urusan rumah tangga kita mas iya memang cuman saya dimintain tolong sama istri kamu kesini ya iya cuman ini jadi kalau pacaran mintain suami gua gitu mas kenapa sih bukan kayak gitu kamu dengar dulu makanya alesai bila sendiri sama aku taunya pos 2 kacau gue jadi inget si Ali tuh bisa kayak gini sih mas matiin kameranya mas eh mas paling gak usah itu campur kenapa kamu masih dulu sama dia gua campur kok enggak bukan gitu kita cuma ngebahas kerjaan ngebahas kerjaan dia suka kerjaan harus kayak gini makanya makanya dengar dulu aku deh dia suka beli bareng-bareng aku di barang apa nih beli bareng-bareng aku di toko toko mana barang apaan barang apaan retail saya itu selalu order sama dia lu tuh nggak usah salah paham gitu udah cuman ngeliat buat tiduran beda dulu tiduran sama suami gua tiara kamu harusnya mikir kamu nya dari mana eh lu siapa ikut campur ngomong disini lu siapa udah kemarin ikut campur masa keluarga gua sekarang disini ada lagi mas lu lu brengsek ya sayang kamu kok kayak gitu sih brengsek aku udah liat kamu sama tiara berdua disini tiduran kamu pasti otak kamu itu udah dipengaruhi nih sama orang-orangmu otak kamu yang dipengaruhi sama tiara eh dia tuh suka ngompor-ngomporin orang itu nggak heran deh gue eh dengerin tiara lu selama ini kaya ngomporin suami gua eh mas kalo ga ngomporin sang sip gue gak akan sama lu mustah, gua ga ngerasukin apa sang sipWhere saya mau mencoba-coba mencuci tenangin dulu istrinya iya kalian pergi dong ngapain kalian rumah Kacique saya cuman bantu istri anda loh ya nggak perlu gak perlu bantu kalian iya sum比如 Nasıl pura banyak jalan dulu pandanglah kerja dia nggak ngerecop apa animalsho usain orang lu yang ngerecop di rumah tangga orang saya dengerin dengerin aku dulu kami itu cuma kami apa cuma bisnis-bisnis lembir kayaknya ya please 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 dengerin gue gue tuh nggak mungkin ngancurin rumah tangga lo Tiara kamu tuh ya bapak kamu baru meninggal ya kamu pengen tahu dia tuh dari dulu cuman grecokin bisanya grecokin nguluh setiap ada permasalahan rumah tangga orang eh tanpa dia tuh tahu kita sedang apa sedang ada masalah apa jadi please please ya Tiara inget gak bapak kamu pesan apa sebelum dia meninggal jadi tipin kamu saya diam ya kenapa saya harus diam dengan melihat kelakuan kamu kayak begini kamu zolid istighfar Tiara nggak bakal harus aku melihat iya sahabat gimana komenternya si Tiara nih bikin ulah lagi oke 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 makam ayahnya masih basah oke iya bagus baru berapa hari dan aku mau aku minta tolong sama kamu apa yang kamu lihat hari ini jangan sampai tahu jangan sampai tahu apa aku minta tolong sama kamu kenapa nggak boleh sampai tahu kenapa karena urusannya bakalan ribet karena mereka nggak tahu ceritain segitu berarti kamu salah kalau gitu tolong ya apa udah nggak usah bikin suasana disitu makin ruwet tahu nggak kamu sendiri yang jolim sama orang nggak usah bikin masalah nggak usah bikin suasana panas tolong ya nah kapok dulu bapak saya meninggal kamu karena grecokin itu semua tingkah kamu sampai kropak masjid mau dibawa iya ya wajar wajar apaan otak lu sekarang orang tua nggak bisa ngasih duit wajar dong enggak kotak amal juga yang lu gondol kayak aku gak terima ya gini aku gak terima kamu bisnis uangnya buat si Tiara aku gak terima please Tiara dengerin dulu kita kita nggak mungkin ngancurin rumah tanggal lu nggak mungkin kita tuh temen dari dulu iya padahal lu tahu kita temen temen SMP sekolah padahal lu juga kenapa lu kayak gini sama gua udah gini cara-cara kamu sebaiknya pulang dulu deh oke biar aku ngobrol lu sama istri aku dulu oke oke ya gue minta maaf sama lu kalau gua udah gangguin lu cuman bukan berarti jujur gangguin rumah tangga maksudnya bukan seperti itu dengerin dulu dong kalau orang orang-orang ini tuh bikin semua masanya makin panas udah terasa ingatlah sejatinya kamu adalah manusia bukan hewan seperti bunglon yang gampang merubah warna kulitmu Westy ingat hati kamu ya udah sekarang kamu pulang aja Tiara aku pulang aja mes buktiin aja lu buktiin aja Westy eh Tiara tobatlah kepada Allah kenapa kenapa kamu lihat mata aku papa coba jelasin kamu masih sayang kan sama papa kamu kamu lihat aku kayak gini jelas jelas aku sayang masa kadang sama buaya lu kamu masih sayang kan sama aku ayah ini kayaknya pernah ngora bro aku mau apa yang kamu lihat yang sampai tahu sama mama dan papa kenapa? kenapa gak boleh tahu? jelas jelas kamu salah mas karena kamu tahu sendiri kan papa kayak mana orangnya temperamental emosian padahal kamu tahu sendiri papa kayak gimana iya makanya kamu kenapa ngelakuin semua ini? ini gak seperti apa yang kamu lihat gak seperti apa yang kamu pikirkan jelas jelas aku lihat semuanya aku lihat aku udah lihat sendiri oke oke kamu lihat oke kamu lihat dan akan tetapi itu tidak seperti yang kamu pikirkan oke oke terus kayak gimana tuh yang harus kita percaya sama aku percaya sama aku sayang mas 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 kamu berduaan sama Tiara di dalam ngapain lagi kita hanya ngobrolin kerjaan yakin kamu ngobrolin kerjaan ha? iya aku yakin kerjaan apa? yang penting yang penting apa yang kamu lihat jangan sampai papa dan mama tahu oke oke sayang kamu masih mau kan pernikahan kita tetap berlanjur iya jelas 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 aku masih sayang sama kamu mas kamu gak mau kan hubungan kita berantakan oke kamu harus dengerin aku oke oke kamu harus dengerin aku kita perbaikin semuanya oke kamu percaya aja sama aku udah yaudah aku percaya aku gak akan ngasih tahu sama-sama sama bapak tapi ini kesempatan terakhir aku aku gak akan mau lagi ngasih kesempatan pertama dan terakhir iya aku janji kamu janji sambil buktiin jangan janji doang iya aku pasti buktiin kamu semakin kamu ngebohong ya ya ma semakin itu semua itu terbuka ya saya yakin semuanya akan terbuka enggak eh mas kalian ngapain juga disini mas masih disini iya udah beres belum nih usaha warnanya udah beres ini urusan rumah tangga kami seharusnya kalian tidak punya hak untuk mencampuri urusan rumah tangga kami memang saya gak punya hak tapi istri sampean yang meminta tolong sama saya tanyain dong sama istri sampean iya aku kenapa aku sendiri minta tolong iya tapi mereka orang lain sayang oke mas pokoknya aku gak mau sampai berita ini nyebar kemana-mana atau enggak kalian saya tuntut hmm kamu juga harus sadar diri mas kamu gak boleh ngomong gitu sama orang sedangkan kamu gak sadar diri walaupun sayang apapun yang terjadi di rumah tangga kita mereka gak berhak ikut campur betul karena mereka melanggar hukum masuk ke rumah orang tanpa izin ya tapi kan ada aku mas ya tapi aku yang buka pintunya seharusnya mereka izin dulu dong ini kan izin ini kan yang punya rumah ini kan rumah kita iya tapi saya gak tau saya pokoknya ya pulang aja jadi gitu Lesti ya yang jelas saya kasih tau tiara itu ya Allah ayahnya aja di jolimin apalagi kamu saya sih cuma kasih tau itu aja ya mudah-mudahan ini kedepannya kalau rumah tangga kamu makin baik-baik aja deh iya Gus makasih Gus salam buat ibu ya sahabat ternyata itu yang terjadi ya tiara lagi tiara lagi ini ya Allah ya Karim ini gimana ini sahabat ini si tiara nih sahabat ini makin merajalela nih kayaknya ini bukan satu orang doang gini kayaknya ini banyak cowoknya Gus astaghfirullahaladzim kalau laki-laki kan buaya darat ya kalau perempuan apa Den lubang buaya lubang buaya Gus iya kan astaghfirullahaladzim komentarnya sahabat tiara nih kita usut tuntas apa gimana sahabat kalau meresahkan nih meresahkan para ibu-ibu rumah tangga di rumah nih pasti pasti Gus saya yakin korban pasti banyak Gus pasti saya mewakili hati daripada ibu-ibu rumah tangga ya yang sedang baik-baik saja dirumah ya saya kandung sutuntas tiara deh gimana sahabat? setuju gak sahabat? komentarnya sahabat kalau setuju ya makinannya kita cobut aja eh lo ngapain masih disini? ini iya ini gua coba iya udah nih saya mau berangkat saya mau berangkat lo ngapain disini? iya ini sampai mertua gua tau hidup lo berdua gak nyaman gua bikin yang bener mas gerget gua kalau tunjuk-tunjuk ngancam lo ya Allah astaghfirullahaladz ngapain lo masih disini udah cabur lo cabur cabur lo cabur cabur astaghfirullahaladz yang masih disini gak apa sih lo bisik nih oke sahabat lah ya kita tutup aja besok kita tinggal tunggu kabar komentarnya sahabat nih ya si tiara nih meresahkan kita cari tau besok nih ya atau nanti nunggu telepon daripada si ibunya iya si ibunya gua siapa ya sahabat terimakasih banyak ya airun dari kita wabillatubikul hidayah wawankum mingkum wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya mau nanti nabi muhammad mengangkat tangan doa terakhirnya nabi muhammad harapan terakhirnya nabi muhammad doa yang menutupi wafatnya nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam beliau mengangkat tangan untuk doa Allahumma'a khafifara ummat ibi sakratil maut ya Allah ringankanlah sakratul maut umatku ya Allah permudahkanlah sakratul maut umatku aku nabi mereka aku memimpin mereka aku menanggung jawab mereka ya Allah biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku